Kali ini saya sajikan cara membuat daftar hadir di Google Classroom Pasca pembelajaran online Langkah pertama kita buka dulu Google Classroom Kita masuk ke Google Classroom Kita masuk ke Google Classroom Kita pastikan dulu akun yang dipakai adalah akun yang biasa digunakan untuk Classroom Nah ini tampilannya seperti ini Setelah di klik, ini kelas IPA1, IPA2, 10 IPA3 sudah dibuatkan Sementara 10 IPA3, 10 IPS 3 ini belum Kita klik ya di sini Kita akan membuat daftar hadir untuk 10 IPS 3 Lalu di sini 10 IPS 3, Forum, Tugas Kelas, Anggota, Nilai Nah kita klik Tugas Kelas Akan tampil seperti ini Lalu kita klik Buat Sini ada Tanda Plus Kita klik Buat Ini akan muncul seperti ini Tugas, Tugas Kuis, Pertanyaan, Materi Gunakan kembali, Topik Kita klik Topik Nah lalu muncul seperti ini Kita tulis di sini Di bagian Topik ini kita tulis Absen semester 2 Karena yang dibuat adalah absen untuk semester 2 Lalu kita tambahkan Nah akan muncul seperti ini Seperti tampilan pertama Kita klik lagi Buat Ini absennya sudah muncul Kita klik lagi Buat Lalu kita klik Tugas Kuis Akan muncul seperti ini Tulis judulnya Kita tulis judulnya Absen siswa Lalu lanjutkan dengan Tanggal Dan bulan Kapan Absen ini akan digunakannya Saya akan gunakan pada tanggal 10 Bulan 2 Tahun 2021 Petunjuk ini boleh dikosongkan Lalu kita ke bawah Blank Kuis Kita klik Nah tampil seperti ini Kita pilih juga Blank Kuis Klik di sini Lalu kita ganti Namanya Absen Absen Dan kelas 10 Ini karena kelas yang mau dibuatkan daftar hadirnya Lalu deskripsinya kita tulis Ini berupa tugas Isilah absen terlebih dahulu Atau terserah kita lah Yang penting anak paham Bahwa anak harus Mengisi daftar hadirnya Kita tulis Silahkan isi daftar hadir Terlebih dahulu Nah kita Blok Absen kelas 10 IPS 3 Kita blok Lalu kita copy Lalu kita ke Kiri atas Disitu ada Blank Kuis Ganti dengan Absen kelas 10 IPS 3 Kita pastikan disana Nah akan muncul Seperti ini Lalu kita Kembali lagi Ke Bawah Kita kembali lagi Ke bawah Disini Blok Cushion Lalu kita Tulis Atau ganti Dengan Nama Lengkap Siswa Nah lalu kita Geser ke Sebelah kanan Disini ada Pilihan ganda Kita klik Kita ganti Dengan jawaban singkat Kenapa jawaban singkat? Karena anak Tidak memilih Jadi nanti Anak menulis Namanya Jadi Diganti Dengan jawaban singkat Nah lalu kita Ke bawah Disini Klik Klik Wajib Isi Ini warnanya Jadi berubah Lalu ke atas Disitu ada Tanda plus Kita klik Lalu pertanyaan Lalu pertanyaan Kita ganti Pertanyaan Kita ganti Dengan Kehadiran Ganti Dengan kehadiran Lalu opsinya Kita ganti juga Opsi 1 Kita tulis Hadir Sementara Bulatan Di sebelah Sampingnya Tidak usah Diklik Biarkan saja Lalu kita Klik ke bawah Kita tambahkan Opsi Klik Nah opsi 2 Kita ganti Ini bisa dengan Ijin Atau sakit Dulu Saya tulis sakit Dulu ya Lalu kita Klik lagi Opsi ketiganya Ijin Nah ini Biarkan Pilihan ganda Karena anak Nanti akan Memilih Salah satu Lalu klik Nah Ini tetap Pilihan ganda Jangan Dirubah Karena nanti Anak akan Memilih Salah satu Dari sini Nah Selanjutnya Ini juga sama Wajib diisi Klik Wajib diisi Berikutnya Ke atas Disitu ada Gambar Gerigi Atau roda Kita klik Setelan Itu tadi Akan muncul Seperti ini Kita klik Batasi Ke satu Tanggapan Klik di sini Centang Lalu kita Simpan Langkah selanjutnya Kita kembali Ke kelas Atas Nah Kelas 10 IPS 3 Lalu Kita ke Kanan Klik Di sini ada Angka 100 100 Ini Ganti Dengan Angka 1 Berarti Jika Anak Hadir Ini Mendapatkan Poin 1 Kita ganti Dengan 1 Lalu Batasan Waktunya Ini Tenggat Berarti Batas Akhir Anak Mengisi Daftar Hadir Jadi Batas Akhirnya Sampai Jam Berapa Anak Diperbolehkan Mengisi Daftar Hadir Kita Tadi Tanggal 10 Untuk Tanggal 10 Kita Klik Tanggal Lalu Waktunya Sekali Lagi Ini Waktu Ini Adalah Batas Terakhir Anak Bisa Mengisi Daftar Hadir Saya Tulis Jam 11 Karena Batas Akhir Anak Mengisi Daftar Hadir Adalah Jam 11 Berarti Lewat Dari Jam 11 Mereka Tidak Bisa Melakukan Pengisian Absensi Atau Daftar Hadir Lalu Kita Topik Ini Pilih Topik Klik Kita Pilih Di sini Kita Pilih Absen Semester 2 Karena Kita Sedang Membuat Daftar Hadir Absen Semester 2 Kita Klik Lalu Kita Geser Ke Atas Di sini Ada Tugaskan Kita Klik Pilihannya Lalu Kita Jadwalkan Karena Ini Untuk Besok Jadi Kita Pilih Jadwalkan Akan Muncul Seperti Ini Ini Daftar Hadir Dibuat Untuk Tanggal 10 Kita Klik 10 Tanggal 10 Lalu Waktunya Di sini Kita Isi Dengan Awal KBM Atau Awal Anak Bisa Mengisi Daftar Hadir Jadi Anak Bisa Mengisi Daftar Hadir Dimulai Dari Jam Berapa Ini Anak Bisa Mengisi Daftar Hadir Mulai Jam 10 Lalu Kita Klik Jadwalkan Nah Selesai Nanti Tampilannya Seperti Ini Ini Masih Dalam Drop Karena Untuk Besok Sementara Untuk Melihat Hasil Kita Klik Di Sini Ini Kita Lihat Kelas Yang Lain Yang Sudah Kita Klik 10 Mipa 2 Ini Sudah Dilaksanakan Di Kelas Ini Nah Disini Di bawah Ada Postingan Absen Pada Tanggal 4 Kita Klik Nah Ini Hasilnya Seperti Ini Nah Ini 24 Adalah Jumlah Siswa Yang Mengisi Daptar Hadir Jadi Yang Mengisi Daptar Hadir 24 Sementara Ini Yang Tidak Mengisi Daptar Hadir Jumlahnya 9 Orang Nah Itulah Tutorial Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sampai 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 Sampai